Intro Ariel Noah dan Agnes Mo baru-baru ini bikin publik terkejut dengan interaksi keduanya yang mengemaskan. Seperti yang sudah diketahui, keduanya memang didapuk menjadi juri di babak Grand Final Kompetisi Menyanyi Pop Academy yang tayang pada Sabtu 16 Januari 2021. Keduanya bahkan duduk dengan jarak kursi berdekatan. Namun ada kejadian lucu tatkala Ariel Noah justru terlihat kalang kabut dan sedikit malu kegara ulah Agnes Mo. Melansir dari postingan akun Instagram atvijaya.ly yang Sabtu 16 Januari 2021, tampak Ariel yang duduk di sebelah Agnes kembali mendapat godaan dari Irfan Hakim selaku host acara tersebut. Pada kesempatan itu, Irfan menggoda Ariel Noah yang disebutnya tidak berani menatap balik Agnes Mo yang saat itu tengah melihat ke arahnya. Sontak saja tahu Ariel bakal salah tingkah, Irfan langsung menantang pria berjuluk Lady Killer itu untuk bertatapan dengan Agnes Mo. Dan ya, benar saja, Ariel langsung malu dengan membantah bahwa Agnes Mo tadi tidak sedang melihatnya. Tahusang rekan tengah malu-malu digoda oleh Irfan Hakim, Agnes Mo pun justru malah ikut-ikutan. Siapa sangka pada kesempatan itu, Agnes justru melontarkan ucapan bahwa ayah dari Alea Anata Irhang tersebut pernah bernyanyi dan mengirimnya voice note. Ucapan Agnes itu, Sontak langsung sukses memancing kehebohan. Kesal namun tidak bisa menahan malu, Ariel pun menyebut Agnes mulai ketularan Soimah. Namun setelahnya, Agnes mengakui Ariel selama ini memang kerap mengirimkan voice note-nya berisi kebolehannya dalam bernyanyi. Agnes bahkan memuji Ariel Noah yang ternyata piawai menyanyikan lagu jenre lain selain pop. Terima kasih telah menonton!